Halo guys welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya menambahkan filter Vogue atau majalah Vogue di instastory kita nah jadi disini kita itu enggak perlu ribet-ribet ngedit di pitch art jadi disini kita hanya mengandalkan filter Nah buat kalian yang penasaran makanya kalian harus tonton video aku ini sampai habis ya tapi sebelum kita mulai ke videonya pastikan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe supaya channel aku semakin berkembang dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol belnya supaya kalian enggak ketinggalan kalau aku upload-upload video terbaru jadi langsung aja kita mulai ke tutorialnya Oke guys jadi disini caranya itu pertama-tama kalian buka Instagram kalian lalu disini kalian ke pencarian dan cari nama pembuat filternya yaitu jesmin Saputri kalian bisa follow orangnya dan kalau enggak follow juga enggak papa lalu setelah itu setelah kalian cari namanya kalian tinggal klik aja icon ini dan kalian agak Scroll sedikit sampai ada tulisan Vogue ini kalian klik dan untuk menyimpannya kalian tinggal klik panah ke bawah ini sampai dia checklist dan ada tulisan disimpan ke kamera tandanya filternya udah berhasil kesimpan di instastory kalian masing-masing Oke disini aku bakal coba filternya guys Nah jadi ini aku udah masuk instastory aku maksudnya kamera instastory aku dan kalian bisa lihat ini di sebelah kiri aku filternya udah masuk langsung aja kita klik dan kita arahkan ke wajah kita Oh iya untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa tulisan Vogue nya nggak ada jadi kalian tinggal tap aja layarnya maka tulisannya bakal ganti-ganti guys dan ini lengkap banget jadi kalian nggak perlu ngeditnya ditulisannya tuh kita tinggal arahkan ke wajah kita Nah untuk kalian yang pingin mengganti filternya tinggal kalian klik aja yang nomor 2 ataupun nomor 3 jadi gitu guys dan disini kalian bisa lihat ini kan ada garis di sebelah kiri kalau kita polin atau kita sampai atas demajah kita akan seperti ini kayak ada merah-merah gitu loh kayak ngeblur ngeblur gitu tapi kalau kita kebawahin dia bakal balik lagi seperti normal tinggal atur sesuai keinginan kalian masing-masing ya Nah kalau kalian lihat disini ada tulisan ditambahkan media maksudnya tambahkan media ini berarti kalian bisa ngambil foto atau video dari galeri kalian Nah disini aku bakal contohin kita klik klik aja tambahkan media lalu disini aku bakal ambil foto ini aku ambil foto yang ini dan kalau kalian ingin memunculkan tulisan fog nya kalian tinggal klik aja atau tab layarnya dan kalian arahkan maksudnya kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing sini aku agak kecilin lalu disini kalau aku ingin mengganti filternya kita tinggal klik aja ini yang 123 lagi itu dia akan akan berubah maksudnya filternya Nah aku pilih yang nomor dua nah jadi begitu guys kalau kalian ingin mengepost kalian tinggal klik aja ini nah terus tinggal kita post aja ke cerita anda atau teman dekat anda jadi begitu guys caranya Nah jadi itu tadi guys caranya menambahkan filter fog di instastory kita semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian coba di Instagram kalian masing-masing ya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like comment dan juga subscribe supaya channel aku semakin berkembang dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku lilinasd double A terima kasih